Aloha guys, dipilih di play sepedanya guys Nah, kali ini kita akan coba untuk membahas salah satu Pokemon yang dulunya itu diremehkan Sebenernya gak diremehkan aku sendiri yang meremehkan Pokemon ini Dan ternyata Pokemon ini adalah salah satu Pokemon yang terkuat Ya, sebenernya gak terkuat juga sih Ini adalah utility yang paling berguna banget daripada Pokemon yang lainnya Bisa menggunakan move Pokemon Legenda juga coi ini Apa bang itu bang? Namanya adalah Smyrtle Smyrtle ini adalah salah satu Pokemon yang harus bahkan wajib kalian gunakan ketika kalian sudah Elite War Soalnya apa? Soalnya ini nyarinya itu setelah kalian Elite War Kalau sebelum Elite War sih susah ya Kalian bisa melihat disini wheel location-nya si Smyrtle itu ada di mana ya coi Nah, kalau di Kanto itu ada di Altering Cave Sedangkan Altering Cave itu adanya ya mau Elite War gitu loh Terus very rare Very rare itu ya sulit banget untuk nyari ini coi Pokemon ini Sedangkan very common itu adanya cuma di Wayne Artisan Cave Nah, ini Artisan Cave itu letaknya di mana bang? Letaknya ya disini Kalian kalau udah Elite War, kalian bisa kesini coi Namanya adalah Battle Pointer Letaknya disini Kalian akan mendapatkan tiket ke Battle Pointer ini Kalian bisa mendapatkan Pokemon Smyrtle Nah, ini apa sih sebenarnya yang paling bagus itu loh? Kenapa kok dibahas sampai Smyrtle ini? Karena Smyrtle ini adalah satu Pokemon yang bisa learn move segala macam Bahkan si Arceus pun bisa kita learn judgment ya coi Misalnya Arceus pakai judgment, kita bisa learn judgment Ini sama kayak Ditto Sedangkan Ditto itu kan bisa transform ya Bisa menjadi Pokemon yang itu Tapi disini kita tidak transform Kita hanya meng-copy move yang dimiliki oleh Pokemon ya Ini juga bisa menjadi salah satu HM Slave HM Slave itu apa sih bang? HM Slave itu ya pembantu kita untuk menyelesaikan game ini dengan lancar Soalnya apa? Soalnya kita bisa menggunakan Fly, menggunakan Surf, semua Pokoknya meskipun dia ini tipe normal, semua move bisa dia pakai coi Meskipun dia pakai Ghost pun bisa Kalian kita akan coba untuk menjelaskan ya tentang Pokemon ini Terus caranya dapatannya gimana Terus apa saja move-move yang bisa kalian pakai ketika kalian menggunakan Pokemon ini Nah, disini kita akan coba untuk membahas mengenai move-move yang bisa kalian pakai coi Nah, move-move yang bisa kalian pakai itu kalau kalian ingin melangkap Pokemon Itu adalah Sweet Skin, Falswap, Spore, Sock Kenapa kok ini? Nanti kalau Sock ini kita akan coba bahas mengenai Gimana caranya menangkap Pokemon ya Nanti ini soalnya kita akan bahas mengenai Pokemon ini doang Pokemon Smriegel ini Kenapa kok sangat direkomendasikan? Karena memang ini Pokemon yang sangat bagus sekali Untuk utility coi Karena nanti kita bisa membuat Pokemon ya Mungkin training Pokemon Atau mungkin training EV Ya, training level Kita bisa menggunakan Switch Skin Bisa menggunakan Falswap Nanti kalau melawan Pokemon Terus tinggal 1 HP Kalian pakai Spore Nah, kalau pakai Spore ini bisa 100% chance-nya bisa Slip coy 1-3 turn dan 100% Ini kalau dibandingin sama paling Kalau nangkap Pokemon Si Slip ini lebih gede chance-nya bisa nangkap Pokemon coy Terus aku kasih item level verse Soalnya apa? Soalnya kalau nangkap-nangkap Pokemon kan biasanya kita diserang gitu Kita pakai level verse aja ya Terus kalau soal naturnya timid Tapi terserah Anda sih Aku sebenarnya ini salah coy Selanjutnya ada man Selanjutnya ada man Atau kalian pakai joli coy Soalnya disini dia itu ada physical attack Dan move-nya itu adalah physical attack juga ya Terus kalian kalau pengen utility ya Apapunnya kalian ingin menyelesaikan game ini Apapunnya kalian sudah menyelesaikan Elite 4 yang regen pertama Terus kalian pengen menyelesaikan Elite 4 ke regen kedua Kalian bisa menggunakan ini dengan utility soft, sweet skin, fly, teleport Pokoknya semuanya bisa Soft, strength, rock smash Pokoknya maksimal 4 move doang coy Nanti kita akan coba bahas gimana caranya learn move kayak gitu coy Pertama-tama kita harus nangkap Pokemon-nya dulu coy Nah Pokemon-nya itu ada di mana bang? Pokemon-nya itu ada di Battle Forinter Soalnya Pokemon ini itu hanya bisa ditangkap ketika kalian sudah Elite 4 coy Ini Battle Forinter Terus di Altering Cave Dan ini cuma ini doang sih Yang very common cuma ada di Artisan Cave Artisan Cave itu panggungnya ya disini Tempatnya ya disini coy Tempatnya ada di Elite 4 ini Kalian tinggal soft disini coy Setelah Elite 4 kalian bisa kesini Nah kita akan coba untuk nangkap satu aja Eh kok malah? Aduh salah mancing pak Nah kita pakai repel disini Terus kita jalan kesini coy Soft disini Kalian tinggal ke bawah Terus ke kiri Nanti akan ketemu sama gua Nah disini gua nya coy Guanya ada disini Nah itu ada Pokemon disana ya Sekarang kesini Nah kalian disini itu langsung bisa mendapati si Smigel ini Gak usah lama-lama langsung ketemu Smigel coy Nah kalau kalian sudah ketemu Smigel Kalian tangkap aja Terus kalian jadiin dia Apa kayak terserah Tapi Menurutku ya Menurutku yang paling bagus itu Kalian Breeding dulu Soalnya apa? Soalnya disini kalian bisa melihat juga ya Smigel itu learn sketch Ini sketch itu apa sih bang? Sketch itu adalah Move yang bisa Mekopi Move musuh gitu loh Misalnya kayak Arceus ya Arceus menggunakan Jasmine Dia bisa Mekopi Kekuatannya Arceus Jasmine itu Ke move nya dia Pokoknya dia yang paling lambat sendiri Dia kena jeret Terus bisa ngopi Adjustment nya miliknya Arceus Ini kalau kalian leveling sampai level 1 Nanti kalian akan mendapatkan sketch level 11 21, 31 41, 51 Pokoknya sekitar segini-gini lah ya Soalnya apa? Soalnya disini kan kalian Membutuhkan 4 move ya 4 move disini Misalnya ini ya Aku nangkap Smigel ini Kalian pasti akan mendapatkan Hanya mendapatkan 1 move aja Kita akan coba untuk menangkap ini Caranya gimana sih? Kita fail sweep ya Kita buat si Smigel ini Tinggal 1 HP Terus kita spore Kita tidurin dia Eh kok tidurin dia? Maksudnya Dia bikin tidur Bikin tidur dia gitu Bukan tidurin dia ya Oke Terus kita tangkap Menggunakan Pogbal aja Soalnya ini gampang banget Pokemonnya Kalian bisa menggunakan Pogbal disini coy Iya Kita lihat disini Deng 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 Astagfirullah Kenapa apa sih kamu ini? Badi tinggal dikit lagi loh Kita pakai Great Ball ajalah Bodo amat Lama coy Nah kita bisa melihat disini Si Smigelnya Tipesah sih Bodo amat Kita yang penting Disini tuh Membuat kalian tuh Bisa paham coy Smigel ini kan Langsung mendapatkan Flash Sweep Soalnya tadi kan Sketch ya Sketch ke kita Fail Sweep Terus kita tangkap Akhirnya dia mendapatkan Move File Sweep Bukan Move Sketch ya Kalau kalian masih level 40 Kalian belum leveling Malas leveling misalnya ya Kalian bisa menggunakan Head Scale Kalian pergi aja ke Pokemon Center Terus kalian menemui Salah satu Anita disini Nah disini Move Maniac Adalah Learn Move ya Kalian bisa menggunakan ini Tapi pakai Head Scale Nah ini Sketch ini Kalian learn move Dua kali Head Scale ya Disini yang paling Yang kosong ini Kalian menggunakan Kosong ya Ini Sketch Langsung bisa Nah setelah itu Kalian lihat disini ya Ini Sketch Terus caranya Mengisi ini tuh Gimana sih bang Kita akan coba Praktekkan Cara mengisi Sketch itu Dengan baik dan benar Gimana Misalnya ya Misalnya aku ini Pakai si Siapa ya Raihan ya Raihan ini memiliki Dragon Dance Kita akan coba Copy Dragon Dance Ke Smechel yang kita Sudah tangkapin Nah ini masih Sketch ya Kita akan pakaiin Disini dulu Soalnya apa Soalnya Pokemon Yang duluan itu Bisa dipakai Sketch Ini Maksudnya gimana sih Bang Maksudnya itu Kita itu harus Kesini dulu Kalau mau Learn move ya Kalau mau Gampang Kalian tinggal Balik lagi Kesana Balik lagi Ke banggunnya Itu Semegle Kalian pakai Move kalian Ke Smechelnya itu Nah Smechelnya itu Learn move kalian Terus kalian ganti Ke Smechel kalian Yang pengen kalian itu Learn move Nah kalian belum paham ya Kita coba aja Disini langsung Praktekan Biar kalian paham Kita langsung aja Melawan Si Smechel Disini Pokoknya Pokemon Harus duluan Kalau gak duluan Itu gak bisa Di sketch Gak bisa Di copy Move nya Disini kita Raihan 100 Sedangkan Smechel 46 Berarti duluan Raihan Kita langsung pakai Dragon Dash Terus Si Smechel Akan Meng-copy Move kita Disini Musuh itu Smechelnya musuh Sudah meng-copy Move kita Terus kita ganti Ke Smechel Yang sudah kita tangkap Tadi ya Nanti Si Smechel Akan menggunakan Dragon Dash ini Smechel musuhnya Pakai Dragon Dash Terus kita Bisa menggunakan Sketch ini Nah Oh duluan dia Gak apa Kita langsung Pakai Sketch ini Terus meng-copy Move yang dimiliki Oleh Smechel musuh Nah Kita bisa Membuat Dragon Dash Disini Nah Ini Mantap Ini semua Move bisa Kalian kalau gak Percat silahkan aja Kecuali Sketch itu sendiri Sketch itu gak bisa Dicopy Soalnya ya memang Gak bisa sih Copy Sketch kalian harus Menggunakan Smechel doang Oke Kayaknya gitu doang Untuk Cara-cara Gimana Untuk nangkap dia Untuk caranya Sketch itu gimana Pokoknya 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 Pokemon ini Luar biasa Ketika aku dulu Itu meremehkan Pokemon ini Ya Kalian bisa Menggunakannya juga Ketika kalian Sudah Elite 4 Kalian Pengen Ngapain Kalian bisa Menggunakan Pokemon ini Oke Kalau aku sih Rencananya Cuman Ini Buat Naga Pokemon Terus Sweet Skin Sweet Skin itu Penting banget Soalnya Kita bisa Bisa Train EV Bisa Train leveling Kalian tinggal Max PP Terus Kalian bisa Mendapatkan Sweet Skin Banyak Nah Kayaknya gitu doang Untuk Kali ini Terima kasih sudah menonton Apabila kalian punya Pertanyaan silahkan Komentar di bawah Sampai jumpa kembali Di pembahasan Pokemon yang selanjutnya Thank you